Barat dan Jakarta membeli mobil baru seharga 1 rupiah. Rejeki nomplok itu mereka dapatkan dari belanja cepat atau flash sale di salah satu e-commerce ternama di Indonesia. Viral di media sosial, seorang pria asal kota Cimahi berhasil membeli mobil seharga 1 rupiah dari flash sale di Shopee pada 4 April 2023. Pemuda beruntung yang bernama Lengka Febri Setiawan berusia 23 tahun berhasil membawa pulang sebuah mobil Toyota Agya hangin dengan harga murah meriah layak keketiban rejeki nomplok. Pria ini hanya cukup merogok kocek 1 rupiah saja. Kabar mengejutkan ini pun dibagikan lewat akun Instagram miliknya. Dalam postingan tersebut tampak Febri sedang berfoto selfie sambil menunjukkan pesanan mobil Toyota Agya sudah berhasil di check out. Dan dalam foto selanjutnya, ia menunjukkan sebuah biagam penghargaan pemenang flash sale 1 rupiah dari Shopee dengan caption postingan yang memberikan informasi tentang pengiriman pesanan mobil tersebut. Perkenalkan, nama saya Febri Setiawan, umur saya 23 tahun. Rumah saya ada di Kabupaten Bandung. Saat ini saya bekerja di perusahaan swasta di daerah Jakarta. Untuk kesarian saya sih, kalau di Bandung, kangen dengan keluarga yang ada di Bandung. Apalagi saya punya adik yang masih lucu kan, sama nongkrong mungkin sama teman-teman yang ada di sini. Waktu saya mau tidur, sekitar jam, hampir jam 12. Terus saya sengaja, apa, biasalah lihat di notif. Shopee Flash Sale 44. Nah, di situ saya iseng lah. Saya klik. Mungkin di situ lah keberuntungan saya. Waktu saya nggak klik mobil, lucunya tuh bisa langsung dibeli. Terus habis itu, saya transfer dong. Lihat jumlahnya, cuma 1 rupiah. Euphoria kepadangan Flash Sale Shopee juga dirasakan oleh Kurniawan Eko, pria beruntung yang berhasil melakukan check-out mobil Toyota Agya pada saat Shopee Flash Sale yang berlangsung, tanggal 4 April 2023 lalu. Layaknya mimpi, ia tidak menyangka bahwa yang selama ini diimpikannya terwujud. Nama saya Kurniawan Eko Anggoro. Umur saya 26 tahun. Saya lahir di Cimahi. Sekarang di tempat tinggal di Jakarta. Pekerjaan saya sebagai waiter di salah satu perusahaan kapal pesiar asing. Keseharian saya di rumah, mengurus anak, mengantar istri dan jemput. Saya pakai Shopee sudah sejak 3 tahun yang lalu. Ketika waktu Flash Sale itu dimulai, jam 11.50 itu saya sudah standby tuh. Jam 11.59, saya check-out mobil Flash Sale dari Shopee. Dan akhirnya, jam 12.00, saya nggak nyangka bisa check-out mobil dari Shopee. Sampai bangunin istri saya. Dan Alhamdulillah, saya seujud syukur. Tetap sampai sekarang, saya masih nggak nyangka saya dapat mobil itu.